Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Tinggalkan usi suli setiawati Pengusaha sukses duduki kursis gubernur Kalimantan tengah ini langsung Pikat daun muda Nikahi wanita belia beda usia 19 tahun Sebelum akhirnya berumah tangga dengan Andika Pratama Usi suli setiawati sudah sempat menjalin pernikahan dengan orang lain Usi suli setiawati sempat menjalin pernikahan dengan seorang pria bernama Sugiyanto Sabran Pernikahan keduanya tak berjalan dengan mulus Menikah pada tahun 2005 Keduanya memutuskan untuk bercerai di tahun 2006 Meski hanya bertahan satu tahun Namun pernikahan keduanya sudah dikaruniai seorang putri bernama Syafa Al-Zahra Lalu pada 2012 Usi memutuskan untuk menikah dengan Brondong Andika Pratama Tak ingin dari kalah dari sang mantan istri Sugiyanto juga memutuskan untuk menikah lagi pada tahun 2018 lalu Baru Sugiyanto melepas status dudanya Sugiyanto memutuskan untuk melabungkan hatinya pada seorang perempuan cantik Asal Samarang bernama Yulistra Ivo Azhari Pernikahan keduanya digelar di Istana Iseng Pada 25 Januari 2018 Sugiyanto dengan istrinya ternyata memiliki perbedaan usia yang cukup jauh Yakni 19 tahun Sugiyanto sudah berusia 45 tahun saat menikahi Yulistro Ivo yang kala itu berusia 26 tahun Pernikahan Sugiyanto dan Yulistra dihadiri oleh Yusuf Kala Julki Pihasan, Megawati Soekarno Putri dan beberapa pejabat publik lainnya Yusuf Kala dan Julki Flihasan saat itu berlaku sebagai saksi dalam pernikahan Sugiyanto dan Yulistra Pernikahan tersebut digelar di Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah Prosesi pernikahan dilakukan dengan dua adat berbeda Adat daya Kalimantan Tengah Lalu dilanjutkan dengan adat Jawa Tengah Mantan suami Usi Suli Setiawati rupanya bukan orang sumbarangan Sugiyanto Sabran merintis karirnya di perusahaan besar sawit di Kalimantan Tengah Mempunyai performa yang bagus dalam bidang tersebut Mantan suami Usi ini rupanya meneruskan tonggak kekuasaan Sang Paman Ia pun menggantikan Sang Paman menjadi Presiden Direktur PT Tanjung Lingga Bukan main-main PT Tanjung Lingga ini masuk dalam kategori perusahaan sawit terbesar di Indonesia Perusahaan sawit yang dipegang oleh Sugiyanto Sabran ini memiliki omset yang cukup fantastis Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai ketemu lagi selamat menikmati